yuk buruan yuk kita duduk di pojok situ pasti di situ tuh remang-remang bagus tau nggak sih kalau kerja tuh yang bener dong fair jangan main HP kok bisa kesini kok bisa kesini kok bisa kesini emang kenapa ya kita mau makan disini mau ini ya ya pelayan lah ya iyalah oh iya pak iya enggak sih enggak terlalu lama karena sekarang memang malem iya oke eh sekitar 15-20 menit sih situ ya itu aku kira tadi bapak langsung sini soalnya oke nggak papa nggak papa nggak papa di hotel berarti ya ya nggak papa Pak kan masih acara masih besok pagi oke siap 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 aku berangkat Pak ya Bet tau nggak sih manajer disini itu adalah pacar aku si Didan yang benernya si Didan iya bukan sih dia tuh manajer disini ber terus lumayan kan yang punya siapa dong ya aku nggak tahu sih yang jelas pacar aku tuh manajer jadi jadi Didan yang manajer disini tapi iya udah cakep manajer lagi wah iyalah aku tuh sayang banget sama dia terus sekarang Didannya kemana tuh terus aku telpon Didan nggak diangkat-angkat dari tadi Beb males banget kan udah udah di telepon sana kan lumayan Beb beretongan Beb udah cepet aja telponnya tapi aku udah WA sih katanya kita makan gratis disini tapi kan malu nggak ada orangnya ya udah yang penting kan Didan nya kesini dulu eh udah masukin yuk aku lihat-lihat yuk aku ke Fendi dan kemala sih yuk buruan yuk kita duduk di pojok situ pasti di situ remang-remang bagus tau nggak sih aww 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 aku ketaui sorry mbak sorry eh 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 dia tuh fairi mantan aku ya ampun fair fair kamu tuh punya mata nggak sih ngeliat ya sorry sorry aku masih main HP tadi soalnya kalau kerja tuh yang bener dong fair jangan main HP kalian gimana sih kok bisa kesini kok bisa kesini kok bisa kesini emang kenapa ya kita mau makan disini kita tuh mau makan disini mau ini terus dia ngapain disini Beb ya maksudnya dia tuh ya pelayan lah ya iyalah OMG dia pelayan disini kamu baru ketemu sama aku langsung langsung bilang aku pelayan ya maksudnya gimana sih terus terus kamu disini ngapain ngapain kamu ngapain gak mungkin dong kamu tuh bisa makan di tempat semewah ini gak mungkin pasti kamu tuh bekerja disini kan gak mungkin gimana sih kamu gak liat penyambilanku ya kamu gini karena kamu lagi bekerja ya kan aku tau kamu aku tau kamu kamu taunya aku kan berapa tahun yang lalu tapi kita udah lama gak ketemu kan kamu mau bilang aku tau kamu tuh dulu gitu ya sekarang tuh kamu pasti sama aja lah gak ada perbedaan lah sama aja gimana aja dari cara kamu berpakaian aja aku tau kamu tuh lagi bekerja disini sebagai pelayan pastinya gitu pelayan terus apa jadi mana kamu tau aku pelayan terus kamu lagi makan disini emang kamu bisa gitu makan di tempat semewah ini gak mungkin tau dia kan Beb dulu mas SMA dia ya ampun Beb dia tuh dulu dulu waktu sama aku dia tuh kiri banget tau ya iya sekarang masih kita tuh cinta maunya dulu apa ya kita kita gak tau apa-apa ya cinta maunya cinta maunya gak mau ngakui dia kalau dia bener-bener cinta sama aku Beb kita udah 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 jauh berumur maksudnya kalau dibilang dibilang kita masih pacaran SMA dulu kenapa ya udah mungkin mungkin memang aku masih culun tapi kan beda sekarang sekarang tambah culun sekarang tambah culun ya kan kiri emang kalian kalau gak enak apalagi sama kamu eh apaan sih pake acara ketemu segala apa ini ini kan kalian bukanya kalian luar kota rumahnya ada jember wah ini jauh-jauh kesini ya suka-suka kita dong kita mau makan ya gak maksudnya kalau tau tempat ini barang tempat ini baru yang punya tempat ini pacarnya si Farisa yang punya iya jadi pacar aku itu manager disini tau gak sih wah jadi kamu tuh kenapa AOAO ya gak apa-apa sih emang kamu gak tau sama manager disini kamu kan kerja disini ya mesti tau lah tau kan pak didan tau kan yaudah dia tuh atasan kamu nanti aku laporin loh kamu kalau macem-macem kamu udah nabrak aku lo sakit tau iya kan aku udah minta maaf ah jalan lagi bekerja tuh jalannya yang ini lah kamu liat aku lagi bekerja kamu gak tau apa-apa kan ya mungkin kamu lagi nyapu gitu lagi bersihin aja soalnya memang ngerti tukang kebun soalnya memang untuk hari ini memang di private tempat ini katanya mau dibugin orang kok kalian bisa masuk makanya aku heran ya bisa dong pacar dia manager iyalah jadi gak perlu heran lagi sekarang gak perlu bertanya-tanya sekarang aku udah tau jawabannya apa kan pacar aku manager disini iya tau pak didan aku tau yaudah terusnya kamu tuh lebih menghormati aku karena aku pacar pak didan kamu malah aku aku gak milih ya untuk menghormati seseorang aku gak milih untuk menghormati seseorang siapapun aku hormati entah itu atasan atau ya apalagi kalian temen aku masih siapa dan kamu juga mantan aku dulu tuh ngaku kan ngaku ya bener kan memang bener kan kita mantan masih siapa dulu tawa lagi ini kayaknya belum move on deh dari kamu kayaknya ya kan itu pastinya gitu sih emang ada cewek yang mau sama dia seorang pelayan kita udah 10 tahun kita udah 10 tahun gak ya kita pernah pernah ketemu di sualayan dulu kan tapi itu pun ya kita gak ngobrol tapi sekarang dulu pernah ketemu di sualayan pernah ya gak ngobrol lah ngeliat aja di sualayan dulu iya iya sebagai pramuniaga gitu ya sekarang gak jauh beda lah pelayan juga sih itu kan proses seseorang lah itu kan proses seseorang itu kan proses seseorang oke dulu aku sepamuniaga di suatu soal sekarang pelayan restoran iya kan pelayan restoran bener 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 aku jelasin aku minta maaf udah nabrak kalian karena aku pikir memang gak ada orang disini karena untuk hari ini tempat ini private jadi aku yaudah jalan aja kok tiba-tiba ada kalian makanya aku heran aja kok kalian yaudah far kamu gak usah panjang lebar kamu maaf dengan izin pak didan eh iya bilangnya didan pak didan ya pak didan kamu tuh gak sopan banget tau gak sih yang lebih aku heranin aja sama kalian kalian udah seumuran ini masih kayak gini aja ya kayak masih SMA dulu emang kenapa urusan kamu tuh apa mau aku itu itu masa SMA dulu kamu ngebeli aku perkara aku kaya ya waktu itu kan kamu mutusin aku gara-gara itu kan sekarang masih tetep kiri ya Wak wajar lah kalau kita ngebuli dia wajar misalkan kalau itu masih SMA seumuran itu tapi sekarang ya gak apa-apa lah iya gak wajar lah jangan merah kalahnya gak ya habis gatel sih ketemu kamu kalau gak ngebuli gatel hehehe ya oke tawa lagi oke aku kasih tau lah ya sekali lagi ini tempat di private sekarang udah bukan untuk umum udah dibilangin dia ini pacarnya si Didan jadi mau makan kapan aja mau makan kapan aja disini ya suka-suka kita wajar loh suka-suka kita gak ada yang orang siap lah kamu kamu cuma pelayan disini gak usah belaku deh gini gini Fer mending kamu lanjutin aja tugas kamu daripada kamu ketahuan Pak Didan kamu tuh bersih-bersih disini kayaknya tuh kapan kebun ya disini ya kapan kebun gak gini enggak sih bukan sih ya pelayan iya pelayan-pelayan ngangkat-ngangkat baki makanan minuman gitu terus apaan disini terus apaan disini terus apaan mau ngapain disini dia gak perlu tau lah aku siapa disininya pastinya aku bukan pelayan disini yang pasti kalian juga ilegal nih masuk sini nih ilegal-ilegal emang aku apaan ih udah bilang udah di private ya ampun Farah eh Harmony kamu udah kerja tugas kamu tuh eh aku bukan pelayan aku bukan kerja disini emang dia pikir kita gak bisa bayar meskipun gak ada si Didan heee suka cek hati dia suka cek hati sama aku bilang gitu gak kan tapi ya aku bukan kalian ya aku bukan orang yang langsung nge-just orang yang senaknya gitu ah 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 lucu aja yang mending telfon aja si Didan boleh gak langsung sini gitu mending cek tangan bet cek tangan bet ah itu mau jamak tuh ngomong sama dia yang nanggep ini siapa juga eh kamu kali ini yang nanggep ini aku ngomong kayak gini tan bet tan bet mentuh awas tak laporin halo pak sayang eh kamu dimana oke siap oke siap oke siap oke siap oke siap kok bisa sih aku udah di di restoran kamu terus ada orang nih gak jelas nabrak aku tau gak sih pelayan kamu udah 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 aku sama Nina kamu jangan lama-lama ya cepetan ada orang nyebelin tau disini ini aku nih temen kalian gak bisa nyebelin cepetan dong tau nih ada orang gak jelas banget wah udah tau temenmu disini gak disuruh udah cepetan ya sayangnya oke kan aku udah bilang ini gak boleh orang lain masuk kecuali memang yang udah pesen disini eh ya ampun saya kalian ngutuh masuk aja kayak gini gimana sih ceritanya di luar kamu kok kamu kenapa sih mempermasalahkan kita masuk kesini ya udah manajer kamu aja gak mempermasalahkan kan kamu ya kok cuma pelayan aja ya ampun diulang-ulang lagi emang kenapa masalah itu mending mau mending mau kerja aja deh ya ya enggak aku mestiin aja tunggu aja tunggu aja pak Didan ntar dateng ya udah tunggu aja pasti kamu dimana lah ntar daripada disini mending duduk ayo kita sambil nunggu pak Didan duduk aja deh Sambil nungguin si Didan aku cuma pengen tau aja duduk aja duduk sama pelayan kafe dong wah oke aduh pendek banget yaudah duduk aja bagus sih udah telepon belum tuh Didan tuh udah dong kamu ngapain kepo sama si Didan yaudah mending kamu telepon si Didan aku gak banyak waktu nih kalau misalkan Didan gak ada terpaksa kalian harus pergi dari sini ya aku bukan ngusir 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 udah tau kita belum makan lapar juga tolong kooperatif dong maksudnya harga juga kebijakan di sini kamu tuh siapa di sini aku siapa yaudah kok sosok-sokan ngusir kita yaudah tunggu Didan aja biar tau kalian aku siapa di sini yaudah daripada kamu duduk nganggur di sini mending kamu bawain kita makanan sana kita mau pesen ininya daftar menunya mas aku harus berapa kali kita udah aku udah ngomong kalau tempat ini udah private gak nerima tamu dari luar apalagi udahlah udah mending kalian kalau emang Didan gak ada kalian bergaji deh ya pacar aku ya pacar aku Didan ada dong tenang aja ntar dia udah dateng biar dia tuh malu dia tuh udah ngusir-ngusir kita aku lapar Beb yaudah ntar aku bilang sama pacar aku Beb biar si Ferry biar nyurung niapin yaudah kok pergi aja siapa juga yang nyuruh kita yaudah kok pergi aja mau ngomongin kita tuh siapa kita coba hmm kamu ngomongin kita kamu pergi aja iya ayo ayo sayang kamu lama banget sih aku neng nih 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 dia tuh nyebelin banget tau gak sih dia tuh tadi nebrangku sampe sih aku sakit maksud kamu orang yang nyebelin pak iya nih Ferry si pelayan restoran si ini dan kan tempat ini udah dirung orang kenapa kamu ngomongin mana sih pak kamu kenal sama pak Ferry dia yang aku ceritain yang kiri itu loh sayang yang mantan aku yang culun dulu tuh loh mana sih oh ternyata pak kenapa pak saya minta maaf di sini tuh tempat private kamu ngapain kesini kamu kan nyuruh aku kesini kamu serius kan nyuruh aku iya sih aku kan kan didan sendiri yang yang nge-schedule acara itu kok bisa-bisanya nyuruh orang luar masuk sini iya pak saya minta maaf eh dia bilang pak ini maksudnya apaan dia siapa dia owner disini hah hah eh jangan bercanda dong gak lu tuh tau bercanda ih kamu kamu kalau ngomong dijaga setelah pagina juga gak mau kalian kalian itu udah aku bilangin tadi sudah seusia seperti ini masih aja kayak gitu kita mantan SMA loh udah jauh udah 10 tahun kita gak ketemu kamu gak tau progresiku gimana ya kan emang emang dari tadi ya aku memang salah aku tadi nabrak karena aku aku kira gak ada orang yang akan masuk sini jadi aku ya jalan biasa aja gitu ternyata ada orang aku udah minta maaf kok iya minta maaf kok kamu udah jauh 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 ini sorry ya aku 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 bukannya sombong temennya kalian tapi emang disini ada 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 tempat acara nanti maaf ada acara nanti disini makanya aku bilang private tadi saya minta maaf pak saya tadi lupa ngapain sih kamu ngusin aku kamu udah gak pergi aku masih mau ngobrol sendiri aku masih mau ngobrol sama kamu udah lah aku buru buru maaf ihhh dia tuh orang ihhh kamu tuh malu malu ternyata kamu bawahan mantan aku ya terus kenapa iya kan aku malu aku juga gak tau fairy mantan kamu ternyata fairy iya ternyata kamu tuh gak seberapa dong dibanding sama mantan aku masih lebih oke dia jadi kamu sayang sama harta aku bukan sayang sama aku hah yaudah ya mending kita pulang aja deh mending aku minta nomor fairy aja yaudah aku pulang aja ternyata yaudah ayo kita makan disana aja